Selamat menikmati 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 Sebelum Sejarah Selamat menikmati 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 Jadi jaman di masa pulau bulut, itu kan antara Sailendra sama yang di Sriwijaya, aku lupa nama wangsanya juga, mereka tuh kawin-kawin istilahnya Nah, terus, udah itu, di Muara Jadji, itu ada Universitas Buddha, kita pernah nggak tahu? Di saat itu ada Universitas Buddha yang terkenal, sampai biksu-biksu dari Cina, dari India, itu datang ke sini, belajar ke sini Saking itu, Universitas sangat dihormati, ceritanya, ada satu biksu dari India, namanya Atisha, itu sepertinya seorang pangerang, dari Tenggol, sekarang Bang Ores Jadi biksu, kayak si datang terutama kan, pangerang udah dibelajar di sini selama 12 tahun, 12-13 tahun itu Dan di daerah Borobudur itu, beliau disana beratang, sekitar lalu Nah, belajar dari master lokal orang kita, namanya Dharma Giyak Itu, sesudah selesai, beliau pulang ke India, lalu ternyata diundang kajak Tibet ke Tibet Dan beliau di Tibet sampai akhir-akhir, mendirikan sekolah yang hanya sekolah kajak-kajak, yang sebetulnya jikal bakal seperti sekolah kita tadi Nah, kalau sekarang ya, udah di Tibet kan, udah dibawa sama ajarannya ke sini, lalu dipraktekkan oleh Kopi Kuling ini Baik, sampai sekarang Dan mereka, karena mereka di pelakon kita itu, beda dengan kita di sini, kalau di sini karena cuaca tropis, bukan akan sempat hancur Nah, makanya dibikinlah, kalau Kuling itu kan ajaran, sebetulnya Bukan kebiasaan panel gitu loh, atau cerita, sekedar cerita Tapi itu ajaran Mereka sadar, wah di sini, suasanya kayak gini, kalau cuma buku atau dibikin dari usah pun, nanti hancur Jadi bikinlah, gitu, ya kan? Nah, kalau di Tibet lain sekali Tara tinggi, tempat saya kerja aja, 4 meter di atas per muka Nah, itu hampir-hampir semuanya gak ada yang hancur, kalau ada air Karena oksigenya, gitu Nah, jadi mereka menyimpan dokumen dari yang dibawa artisah pesaham Dari tempat kira-kira sebut tahun yang lalu Nah, dan dikembangkan atau ditaksir terus sampai sekarang Coba, kaget gak? Aku sih waktu itu kaget, hah, yang benar? Gitu Terus ininya, pemimpinnya lamanya kan di sini Lamanya semua senyum, iya betul, kami berhutang budak, ada orang Indonesia ketanya, gitu Ini juga, ini contoh cerita lho Ya, bagaimana kita kehilangan gitu lho Tradisi dan Ada hal yang berharga sekali Yang harus kita hilang Nah, sampaiku ya Apa yang menarik dan yang penting dari kata tanah, tradisi dan ajaran dari masa itu? Kita sekarang orang Indonesia Cuman cuma, oh itu Candi Buddha, asosiasinya agama Buddha, selesai, gitu kan Sebetulnya tidak begitu, tidak sesederhana lagi Jadi waktu itu, ajaran apapun, kalau aku istilahkan, strategi kebudayaan yang mengembangkan pada saat itu, itu sifatnya sangat luar istimu Jadi, ajaran segera, ajaran ini dulu, dan animis dulu, dinaku semua Itu lho, jadi sangat sekretis sebenarnya Terus juga aliran-aliran dalam agama Buddha sendiri, itu juga dapat dipertemukan Itu tidak terjadi di masyarakat Buddha di Munakung Di Munakung ini kecewa, di sini pada waktu itu Diri ga? Diri ga? Aku adanya kayak gitu, dikit sih Kita ga tau ya Terus, kalo mikir sekarang Lihat situasi sekarang Untuk kita kayak mundur ke belakang Itu satu contoh yang menurut saya menarik dan perlu direnungkan Kalau kamu misalkan tertarik, bukti-buktinya ada, ada di sana Karena mereka yang bawa kan dari sini, di sini ya tinggal bulu-bulu buktinya Tapi sekarang kalau mau ketemu ajarannya Anda diselamatkan di sana, di ajaran yang ada di panel-panel di Borogoro Serat Ganda Yupa namanya Gitu loh, jangan kaget ya Nah kalau bicara tradisi maksud saya, kita tuh sebetulnya masih yang bisa digali Karena kaya sekali Sekarang kalau dihubungkan ke Pak Stasi sekarang, ini puluh sikit lagi nih Contoh kasus nih, nah ajaran ini sekarang, kalau di barat sana Sekarang nih, saya mau ngomong masa lalu nih, masa hari ini Kalau di barat sana, kebetulan saya memang kerja mengenai hal ini juga Di Universitas Pasal di Jerman ya Udah tutus tahun terakhir ini, saya mengandalkan di sana Karena di barat itu, ilmuwan, scientist, dan field source itu banyak sekali tertarik dengan tanyakan topi kuning Kenapa berlain lama begitu populer yang di barat? Sebetulnya bukan hanya karena new age gitu ya Itu kan bagian komersilnya lah Tapi ini saya bicara bagian seharusnya Karena ilmuwan, maupun field source di barat, sekarang banyak sekali yang belajar tentang ajaran itu Bahkan banyak dari mereka, saya ketemu di India, saya akhirnya ngejar ke India, pengen belajarkan, pengen tahu Apa itu yang dulu ada di sini? Kalau sekarang ilang di dulu Aku ke sana, itu di sana banyak ilmuwan atau ilmuwan dari barat yang jadi biksu atau biksuni Sebaliknya, yang biksu dan biksuni banyak yang belajar sains Jadi mereka ada, jenis biaya ilmu gitu ke pengetahuan Paling nggak biar di tahun terakhir Jadi, yang mereka orang di barat itu tertahui Karena ajarannya bersifat istilah spiritual Dan juga, ya tadi, menghargai pluralisme, kisah merangkul, semua yang berbeda Mereka sadar di barat sekarang Aduh, udah science, teknologi, arahnya berburu sangat materialistis Juga mungkin karena sistem ekonominya yang neo-liberalis gitu kan Makin materialistis aratnya Mereka sadar Wah, ini nggak benar deh kalau ini hanya dilihat sisi materialnya aja Kenyataannya kan nggak Tapi mereka mau kembali ke tradisi spiritual gereja nggak mungkin Karena sudah ada kasus keburuan Jadi mereka mencari kembali Eh, ketemunya ini Ketemunya ini Karena juga si pendekatan dari yang sebelumnya dari sini itu Cara mendekati itu sangat rasional dan logis Itu ya Enggak, itu juga rasional dan logis Makanya orang jaman-jaman sekarang di masa matrim ini Yang di barat udah terlatih ya kan Itu persikir rasional dan logis Gampang masuknya dan memahaminya lebih mudah gitu loh Nah, jadi Ini Apa ya Menyenangkan Tapi juga menyedihkan gitu loh Buat aku Menyenangkan menemukan apa yang Dulu katanya datangnya dari sini Wah, luar biasa itu loh Tradisi maupun kebudayaan Tapi menyedihkan Kenapa orang kita nggak tahu sama sekali sekarang Udah hilang gitu loh Siapa nggak sedih coba Terus udah gitu masalahnya Ketika kita tidak paham tentang masalah kita Sejarah, pertemuan budayanya Dan apa yang guru-guru orang dicapai Kita punya masalah identitas Siapa kita? Aduh, siapa ya? Kita muslim loh Oh, takutnya ada yang bilang Kalau kamu muslim Ini kamu sekarang harus gini, gini, gini Berarti kamu muslim yang benar Kalau begitu kamu nggak benar, kafir Heee, gitu loh Ini contoh konkret loh Bukan saya langkul Iya, iya Nah, jadi Di sini saya mau mengatakan Betapa Tradisi dan pengahaman tentang itu Sebetulnya penting sekali Untuk kita Apakah untuk Istilahnya melanjutkan Tradisi itu Ataupun memberi inspirasi Untuk kita, oh gitu ya Oh, ternyata manusia sih sebenarnya Dari dulu sampai sekarang Dua nggak terlalu beda-beda Lalaupun sekarang ada teknologi cani Sains modern, gitu Tapi manusia Tetap aja Dari dulu sama kan Pengen gini, pengen gitu Nah, jadi Saya pingin aja sekarang Oh, mimpi mu Pemulet aku kan tau Jadi hasil Pergurian Maupun proses kamu Dengan respon karya saya Dan karya saya Yang memang berhubungan dengan karya saya Apa yang kamu lihat Atau apa yang kamu dapatkan Sampai sejauh ini Nah, gue paling dengar Ini kan agak lama Bisa kasih paham gue Boleh, tarik nafas dulu Nanti nanti jauh nanti nggak, Pak? Siap, siap Siap, siap Halo Siap Siap Udah dimasau Aduh, bayangin Nanti jauh nanti Nanti jauh nanti Nanti jauh nanti Nanti jauh nanti Kalo Ini kan, nggak acal Aku bikin ilustrasi Aku bikin ilustrasi Untuk Pameranya Ismanto 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 Oh iya Ismanto Apalunya juga agak berat sih Ngomongin sejarah Kayak nggak terlalu Tetari sejarah Apalunya Agak-agak muda Jauh Harus Jauh nanti jauh nanti Terus Terus Setelah Prosesnya Awalnya juga berat sih Saya Cuma dikasih waktu Baru-baru Terus Dikasih huku Terus Terjaga di Amstrasi itu Biar diilustrasikan Tapi Setelah itu Malah jadi Kayak ada Pertarikan lain Selain Apa ya Jadi ngerti Tentang Terus Merubah mindset Si Kalo aku Kayak Dari Praktikku sendiri Dari Praktikku sendiri Apalunya kayak 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 tau eh kalo Sejumahnya ya Soal hati Soal rasa aja Tapi Tidak bisa bicara Soalnya Soal praktik Nggak Apa Sebenarnya bisa Pake Ilmu lain Atau Penelitian Atau apa Dan setelah itu Jadi belajar Kayak Bisa dikembangin lebih Karya Cari Cara Setelah Itu Alasan Terus Kami Kan Sebelum Pas merencaran pameran ini Kami bilang Sofi Yosriman Sofi Yosriman Sofi Yosriman Jadi kolaborator Terus Salah satu Sebelumnya Kami lihat pameran Heian Tenang Bandar Mungkin dia bisa Punya Punya Interpretasi Atas pembacaan Dari Penelitian Aksi Misalnya Jadi Pas SBA Aku Maksudnya 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 Kerasakan Untuk Alamin Kami Ya Sebenarnya Aku gak Kaget sih Kalo ini Kalo ini Kami bener Kontong Tapi lebih dari itu Lebih dari itu One thing One thing Ya Kayaknya Maksudnya 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 Ini kepada bagian dari itu kok Kok深hah A можешь Maksudnya Aku juga Punya pengalaman yang sama Jadi Aku Awal Terakhir Kuliah Maksudnya Maksudnya Mencari Maksudnya Apンダ Apa Merasa Apa ya le Ya Kamu Gak usah Boxu Jadi, dia jadi tinggi, karena dia, ya, karena dia juga agak-agak sensual dan kerja, terus sempat ambil karya aku berapa, terus sempat mau berapa, karena sangat marah. Jadi aku lihat karya ini tuh sama kayak refleksi aku sendiri, makanya speeder tuh kayak, aku juga pergi kaya gitu. Sekarang begini, mungkin saya beri sedikit penjelasan lagi ya, supaya apa, lebih terang gitu loh pemikirannya. Nah, ini single lega yang ini, ini sebenernya bukan kanan-kanan. Ini saya ambil canis suku. Bukan-kanan kalau mau disana lihat, disana di sungguh, di lantai. Maka ini depan benar-benar kan? Waktu itu saya lalihan meditasi gerak istilahnya disana, jadi dua minggu lah disana. Tiap hari kan mundar-mandir, keluar masuk tuh, gitu. Pertama sih, kaku bilang, wih, bagus banget nih, kayak natural banget gitu loh. Ininya, apa ekspresinya tuh. Kita sudah mundar-mandir, tiap hari, tiba-tiba gitu. Tih, sama hari. Wah, ini ide-nya brilliant sekali. Ditaruh di lantai itu, dan keluar masuk. Iya, lihatnya bisa. Jadi posisinya enggak statis kan. Iya, kayak berubah-ubah gitu posisinya. Jadi fleksibel sekali. Dan, ada di situ kan, jatuh lagi. Nah, ternyata itu pada dasarnya simbol tentang keseimbangan, prinsip keseimbangan di asal ini. Yaitu bagaimana kekuatan yang berlawanan di alam itu pada dasarnya harus diseimbangkan. Kenapa harus diseimbangkan, nah ini sedikit agak filosofis ya, dan simbolis gitu. Itu untuk mencapai pemahaman, pemertian tentang alam. Satu, kenapa kita harus menerima tentang alam? Itu nanti kalau secara spiritualnya, itu adalah jalan untuk kita bisa mencapai, kata-kata alam, tahap yang disebut bijaksana. Ini apa kebunannya? Makanya Mbak Yari tulis, kebun adalah simbol. Itu. Nah, alam bukan. Oke, alam. Alam. Nah, alam. Jadi memang kebunannya kebun-kebun sama itu, gitu kan. Nanti, itu kan halus sekali ya. Dan lalu simbolnya, tentang menggunakan simbol kelamin itu, itu kan juga mirip semua makhluk ya. Yang melambarkan keseluruhan. Melambarkan keseluruhan dan proses kreasi. Karena alam ini kan tumbuh, itu artinya melewati proses kreasi. Itu artinya pengetahuan yang penting untuk kita pahami, bagaimana proses kreasi itu terjadi di alam. Itu mereka simbolkan dalam alam ini. Sebetulnya kalau menggali di budaya-budaya animisme, mereka juga udah ada. Biasanya dilakukan jantan petina, gitu loh. Tapi memang nggak se... apa... Elaborasinya itu tidak seperti sesudah. Beli ada bimu, nanti ada priodai muda, juga yang disebut aliran tanah layanan. Nah, sama. Di harap itu, prinsip dasar itu gitu loh. Nah, sebetulnya kalau berjarak timur tengah, ahad budaya dari timur tengah, itu, kalau berarti nama, Islam, Kristen, yang penting juga. Sebetulnya ada prinsip itu juga, walaupun tidak digambarkan dengan kelamin di masa itu. Tapi, misalkan kalau dalam Islam, disederahkan keseimbangan antara yang horizontal dan retikal. Lalu, apapun pendidikan. Ya kan? Di Kristen, jadi salib. Ya kan? Sama. Nah, sama sebetulnya. Bahkan kalau ke Nertalipun Jauh, ini yang mau tiba-tiba ada, ke budaya masjid kuno. Di Mesir Pulau, mereka juga ada sembalik lainnya. Ada. Ada. Bagaimana? Nah, ada itu. Ada itu. Mereka bikin.. Jadi di sini, di sini, di sini LHK, di sini, 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 Maksudnya entah bergugah atau kontak, nah gitu loh, kalau maunya dong memahami hata-hata tradisi dan budaya kutu-kutu, sebenarnya banyak hal yang menarik dan akan membuka aspektif kita gitu loh. Dalam hal ini, jadi kalau kita menghati dasar itu, kita tidak usah terlalu membeda-bedakan. Maksudnya pasti ada perbedaan antara budaya satu dan lainnya, tapi ada hal yang berasal yang sama. Ada nilai-nilai universal, istilahnya di sana, yang menyatukan kita sebagai manusia. Tapi memang sih politik ataupun bisnis besar suka dibikin masalah, kalian beda, senang berantem, bukan gitu loh. Kalian beda nih, ya berdombak, selalu dipikirkan masalah. Tapi kalau kita sadar bahwa ombak, ya ada perbedaan, tapi juga ada perusahaan besar yang menyatukan kita sebagai manusia. Nah, ini hal yang prinsipnya yang saya ingin menjelaskan, karena sering kalau orang tidak punya patah-patah itu, terus mentoknya cuma, ini apaan saya nih, gitu loh. Karena nggak punya, nggak punya pemahaman, ini sesetujunya desahat yang pada biasanya kemertiannya dalam. Apalagi kalau sadar bahwa semua makhluk punya kelamin loh, jangan salah loh. Terus emangnya dorok, kenapa dorok sih? Orang ini untuk proses kreasi ke depan, ya tak? Nah, itu waktu saya dituduh itu kan, ini penghinaan dengan tulisan Arab digabung sama ramin. Maaf ya, saya bilang, ini Arab-nya bukan Arab panggilan, ini Arab pegon. Karena di gunung atau di kelompok pelayu disebut Jawi atau orang Melayu. Ini tulisan Arab diadaptasikan untuk bahasa lokal. Gratis banget orang sini lho. Itu. Jadi ini nggak ada kekuatan agama sebenarnya. Ya kan? Tulisan Arab itu sudah diprosesifkan. Sekarang kita menggunakan tulisan Latin. Enggak untuk bahasa kita kan? Enggak apa-apa saja. Nah, terus ini gambar untuk pindahnya ini tadi saya sudah diinginkan. Terus mereka bilang, loh ini dorok gitu loh. Ketukannya dalam tulisan Al-Qur'an jadi tidak mungkin. Aduh, gue baru salah. Al-Qur'an tulisannya salah. Terus ini jeloknya saya bilang, Tau nggak semua orang punya kelamin. Yang mikir jelok itu kepala kamu. Yang jelok di dalam kepala kamu gitu loh. Karena pastinya nggak usah jelok-jelok. Itu kan? Tapi memang ini ya. Ada kedaya yang akhirnya melihat tubuh menjadi sesuatu. Tentang tubuh-tentang. Menjadi sesuatu yang kayaknya menjadi sumber dosa gitu loh. Betul. Itu memang berkembang lebih pentingan. Entah kenapa nggak sampai ke sana. Silahkan dikeliti. Menjadi sesuatu yang menganggap tubuh berbahaya. Ya kan? Mas-mas ditutup-tutupin. Dan terus sudah ditutup. Nanti apalagi perempuan. Bahaya banget gitu. Kayaknya mati ini dibelis tubuh-bumpuni gitu loh. Harusnya protes kita loh. Maaf saja. Terusnya bapak-bapak lagi. Ayah kurang manung menungki ayu. Oh. Lebih-lebih. Lebih-lebih. Maksud. 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 Dia sempat debat-debat. Betulnya terbuka. Jadi tak debat-debat. Waktu. Saya pernah bilang. Ang menanya waktu kecil. Tak mungkin kuisinya ada. Aku nanti kalau dari pusat mau jadi apa. Gitu kan. Biasa ditanya orang anak-anak. Sampai bilang. Nabi. Habis makan nih. Bapak aku bilang. Apa? Gak bisa. Apa? Gak bisa. Gitu. Kamu harus pulang. Nabi. Laki. Gak adil. Gak adil. Gitu. Walaupun ada tradisi yang indah. Yang bagus. Yang mungkin relevan untuk nanti ini. Ya kan. Tapi ternyata ada tradisi. Kalau dilihat dari perspektif hari ini. Kok kaya aneh. Gitu kan. Kok kaya bermasalah. Ya gak apa-apa. Dipertanyakan aja. Ya kan. Yang bagus. Kita. Boleh akui dalam arti kata. Sista dianalisis. Nah. Oh ini. Kayaknya kalau diterapkan dalam konteks sama diri. Kok. Kok terus gini. Gitu. 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 Luaris tarkah. Ma日sorok pun. Tidak apa-apa. Kalau kita memang. Biasanya diberi kebebasan. Untuk menggunakan sanktokah Into навisianya. Berpikir. Ya kan. Merasakan dengan. Ya mungkin terlepas. Lebih berbas. Boleh kok. Semua yang diperkan varian. Juga itu. Yang membuat tradisi dan nilai-nilainya menjadikan harga. Gitu. Gitu. Dan lalu kita bisa mengakresiasinya. Dan lalu kita bisa mengakresiasinya. Tidak kehilangan identitas Kalau kehilangan identitas Kosong Nanti kamu dipikten orang Kamu tuh gini loh Kalau kamu ini ya Macam-macam loh Murut loh Nah itu ya, silahkan Sekarang lanjut Mungkin aku juga ada sesuatu Di dalam pikiran ini agak Mengganggu atau kurang jelas Kan bisa dilupakan Di saat ini Kalau ngomong soal identitas Lalu jadi perasaan Atau pertanyaan Dari pertanyaan siapa aku Yang sangat berdasar sekali Kenapa aku beragama Kenapa Ya sebenernya Lebih ke perasaan yang sangat mendasar Terus kayak Melihat karya-karya yang bayani Yang Ya Aku kelihatannya kayak Ya peluangnya bebas Sekarku Terus Bisa enggak Aku seperti itu Seperti kayak Kayak yang Aku tadi cerita Kayak ada Persamaan sedikit Tentang Mungkin melanggar belakang itu juga Terus Kemudian saya Mempertanyakan lagi Bebasan Merubangnya Saya juga Identitas Mereka kayak ngomong identitas Selalu abu-abu Kalau gue takut Dan jadi pertanyaan-pertanyaan Nah Nah Terus sekarang Saya lagi mau tanya Tadi kan Kita Sudah sedikit Membahas tentang Pricing Nah Sekarang kalau misalkan Kamu bagaimana Membaca Simbol ini For sale Ini Sudah ada kan Dan Kalau lihat peneranya ini Kamu sudah Ini Sudah membuat ternyata Ini Ini Jadi Mempresentaskan Kebedingannya Mbak Armayani Yang second cop Mbak Armayani kan Visualnya Bota Coca-Cola Di kondomi Terus Kita lagi Atas tanah Dan beras Kan Misalnya Mbak Armayani Disitu Mengkritisi Saat-saat Seperti Kapitalisme Global Dan Misalnya Mencoba untuk Om Misalnya Tapi Sebenarnya Amjah sama Ada refleksi lagi Dengan Wacanaan Misalnya Lahan Tentang 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 Tempat Tentang 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 Jadi Tentang Tempat Dan Jelas Ya Jadi Ya Ini IN penderung bisa jadi korban misalkan bagaimana masalah lahan tanah yang dimodifikasikan padahal, kalau kita berangkat dari pemahaman dasar polonai alam apa itu alam, manusia apa kita di alam ini pada dasarnya kita ini kan bagian dari alam tapi dalam cara pikir modern, kita manusia cenderung mengembangkan dirinya di posisi master, itu penguasa alam lalu kita sekarang melihat dampaknya ketika alamnya menjadi sekedar objek untuk dijual untuk dijadikan sumber profit sumber keuntungan kita merusak rumah kita sendiri pada dasarnya kan monolog tapi datang dari sikap yang tadi mendirikan alamnya sederhana objek dan kita penguasa padahal dalam kursa patbuno itu adalah untuk dasarnya pemahamannya kita ini manusia adalah bagian dari alam dan untuk kita bisa hidup dengan nyaman dan apa, damai itu kita lah harus saling mengandung nah, ini tidak menjadikan yang namanya objek untuk kita penguasa itu, kalau pemikiran dasarnya nah, saya ingin memperlihatkan ketika kita mulai berubah pikiran dan menjadikan segala sesuatu hanya objek itu kan bisa terjadi kita ini lalu mempromodifikasikan artinya menjual, menjual, menjual gitu dan dapat tumpu, dapat tumpu dan biasanya tumpu, untuk seluruh gitu kan jadi kita menghadapi hidup yang penuh malah tetap tapi itu sebenarnya datang dari kesalahan kita ya kalau yang ini sih maulur gampangnya yaitu kehendak yang maha kuasa gitu kan bisa dihitungin gitu loh bisa dihitungin gitu loh maksudnya ya enggak, kita gak salah gitu kan enggak, kita gak dikembangkan perasaan dalam hal ini kita tetap disini harus mencoba menganalisis pasangan dan juga dengan cara kritis supaya kita menjadi jerba dalam trik-trik maupun manipulasi-manipulasi yang dilakukan entah itu penguasa politik atau penguasa ekonomi banyak buat trik ya terus bagaimana agama juga dimanipulasi karena pengaruhnya sangat kuat apalagi apalagi kalau orang mempercayai agama atau mendekati agama memangani agama dengan cara dogmatis keboleh kritis manipulasi manipulasi dan banyak banyak ada orang ikut aja ini mesti kebanyakan begini kalau seperti itu makanya makanya adalah penguasa 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 kalau kita kebanyakan 10.000 nah tapi itu memang saya gak mengatakan bahwa yang mengambil jalan sepuluh orang yang salah tidak itu sih pilihan masing-masing tapi masing-masing dilihat ada konsepensi konsepensi nah kamu kan banyak bertanya nih aku ini kenapa dunia kenapa aku harus percaya agama kenapa aku harus percaya sains kenapa aku harus percaya teknologi misalkan tidak bagus dipertanyakan dan nanti mudah-mudahan dari sini bisa menilikan jalan yang terang pencerangan dulu pencerangan dulu tapi kok ini kayak orang-orang sekalian sekalian nanti-nanti 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 sampai ke sini sampai ke sini sekarang sesudah kelihatan filsafat itu kan terus sekarang ideologi keyakinan ini gimana nih sesudahnya kan nah seni itu kalau hanya bicara estetika seperti pendekatan modern itu kebanyakan bicaranya tentang estetika itu agak terbatas disana tapi kalau melihat balik bagian penuh tradisi kuno dan melihat apa yang terjadi di dunia modern yang lebih progresif itu biasanya estetika itu tidak dibiarkan sendiri tapi dia akan dihubungkan dengan bidang-bidang lainnya apakah itu filsafat apakah itu ilmu pengetahuan jaman sekarang jaman sekarang mengistilahkan perdekatan transdisciplin multidisciplin apalah istilahnya tapi sebenarnya praktek ini kalau kembali ke masa kuno sebutlah masa buru-buru atau yang masih dipraktekan libadi misalkan sekarang itu mereka enggak membagi spesialisasi gitu loh seperti jaman modern ini sendiri ikonis sendiri nah ini juga pilihan yang kita bisa membuat keputusan sendiri kalau estetik sekarang dan terus kamu laku di pasar kamu kayak kayak kalau fokusnya estetikal ya masing-masing punya panggilan sendiri diambil jalannya yang mana yang cocok itu masih dalam proses tetifikasi iya nah sekarang dalam proses ya memang ini apa kita melewati jalan untuk bisa menemukan apa yang terhadap kita kan sama aku juga dari dulu bertanya tentang ini itu apakah sekarang aku masih bertanya apa tidak kita masih tapi apa apa bedanya sekarang lebih santai gitu loh mudah seperti kamu itu terlalu stress kesel itu loh kesel pas denger wah ini sialan nih ini sistem kapitalisme ini ideologi ini cuma menjadikan kita hanya konsumer gitu kan kita disuruh konsumsi beli ini beli itu hape mudah puno beli yang baru apa mudah ketinggalan zaman mesti beli baru kesel aku itu sampai dulu nama aku itu diganti sama teman-teman jadi kemarahian nih hape mudah hape mudah hape mudah jadi ada ada situ masih mudah terus nakro pinggir jalan di malioboro aku dulu sampai ngamen kok bisa ngamen terus ada grupku pengamen anak-anak mudok itu terus aku grupku teman-temanku diancam sama grup lain wah terus akhirnya yaudahlah ini gara-gara bagiannya soalnya cuma satu-satunya perempuan gitu loh yang ngamen di jalanan jadi makanya grupku jadi pepul heran oh karena teman-teman ada grup ya deh mengundurkan diri kalau pengalaman perempuan jadi aku ceritanya bagaimana kita di sana aku yakin kamu mengalaminya juga itu kadang-kadang membuat kita seperti jadi besar ya oh harus gimana waktu itu nong-rong bikin jalan pemantem tapi kalau jangan dulu malioboro itu asik seliman-seliman itu nong-rong gak pandang generasi terus dan itu ada aktivis-aktivis promo-romo nong-rom jadi kita bisa malam-malam sambil belajar gitu loh teman-teman dari berbagai apa hidal ya mudah-mudahan ini Iva bisa berjumpa seperti ini ini kan banyak yang berarti transklusif ini ayo sekarang aku mau tanya seorang lagi selesai siapa 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 ini sesudah kamu masuk ke dalam proses ini dari mata-mata masuk ke dalam konsep ide dan bentuk karya dari aku dan mas Enang terus apakah ada sesuatu yang membuat kamu tadi kamu memang sudah dijelaskan terus kamu mulai banyak refleksi ya tapi apakah kamu mulai melihat atau mendapatkan ide untuk membuat karya tertentu ke depan ini siapa tahu ya misalkan aku begini apa yang bisa dari hasil ini loh apa interaksi dengan karyaku mempunyai untuk kejadian untuk apa itu jadi ini membuat sesuai sesuai hati sesuai kejadian apa yang saya dapat itu yang juga Tapi apakah misalkan, oh nanti aku lebih selesai, aku mau Sleman, misalkan mau melihat apa, menurut apa, orang kritis mau ingin tahu apa lebih jauh, misalkan. Tapi aku dari apa, pembajaan artisnya Bayari, terus aku cari-cari kayak Suat Sembada Pangan, terus ternyata Suat Sembada Pangan itu juga pengaruhnya di lingkungan juga, kayak pertinan yang terkena apa, dia cerita pertinan itu, awal pula pembuatan itu gara-gara tradisi. Aku jadi ngerti, jadi belajar di situ. Jadi kayak mendapatkan satu yang lain sebenarnya, tapi untuk outputnya belum, tapi inputnya dapat banyak sih. Nggak cuma refleksi seorang personal, tapi juga yang lain. Betul, dan itu masalah yang sangat serius ya. Karena kan pangan itu sangat berdasar. Ya, kita berhubungan yang sangat berdasar. Tapi dalam kenyataannya sampai sekarang pun, kita berhasilnya impor dari luar. Lalu nasi petani yang menghasilkan kata tangga beras. Kita tetap ingin ke sini. Itu permasalah juga sih di kampung purga. Awalnya karena kepindahan di kampung purga. Sekarang mungkin juga di kampung purga. Saya rasa ragankan semua di kampung purga. Tahun kelima aku udah mulai pertahan satu. Lalu kemudian ada lagi. Aku juga mikir sih saat itu. Aku bikin karya bentuknya monopoli. Saya kayak apa ya pertanyaanku sendiri. Pertanyaannya kecil. Kok apa petani gimana belakangnya? Terus kayak aku mikir. Pagi jawaban masih. Tapi pagi jari itu juga kalau bermasang Tetap aku sendiri. Enggak bisa beri modal dengan dana-dana. Kayak punya permasalahan juga di sana. Ini di desa daerah sumberan tapi itu di pinggiran. Di desa surah gitu. Kan ada perumahan semua. Jadi kayak kampungnya tuh udah ketutup sama perumahan. Terus? Dan biasanya terus kalau ada perumahan gitu kan Harga tanah jadi naik dong. Ya kan? Ya. Iya. Dan keuntungannya kan banyak. Kalau masyarakat nanti dibeli yang pasti murah gitu kan. Mereka bikin apa di sana jadi naik. Oke. Ini menarik sekali. Dan menurut saya sih juga penting. Jadi selain bahan keuangan yang biasa. Dua masalah di teman dulu. Sekarang faktanya. Kita sudah dilakukan berbagai macam pesan doi. Nah. Sama-sama. 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 Dan sebagainya. Ini menjadi persoalan ini sekarang. Yang harus segera. Ini takkan. Kalau enggak hati bisa merantakannya luar biasa. Kasian generasi anak-anak. Lalu ini sudah informasi nih. Untuk bicara melantaman. Dan bagaimana sistem pertanian. Yang katakanlah. Sifatnya. Tidak organik. Itu menimbulkan berbagai macam masalah. Yang segera harus diatasi. Kalau kita inginkan. Generasi muda datang semalam. Kalau enggak. Kita hancur. Hancur semalam. Informasinya. Selamat 2 tahun terakhir. Saya bekerja dengan tim. Pratihnya. Dari ide. Takna jaya tadi. Lalu universitas. Langsung lebih lama dulu yang belajar. Kejalanan. Sama-sama. ходisar mati nanti. Saya ikut dia. Survei pertama. Oh iya. Itu kami. Mencoba membantu. Petani-petani. Apa contohnya? Membantu jaringannya. Supaya mereka saling kenal. Artinya enggak ada lho. Enggak ada yang. Dia masing-masing aja gitu. Tapi sesudah mereka tertentu kan, bisa belajar, sering, itu belajar dari masing-masing, ini awal-awal ini, jadi baik ini dengan teman lain, jadi semuanya bisa belajar dan mematuhi. Ini masih jalan terus, karena memang kita bukan malah muda, ini sebarang sampai datang, pemerintah itu memberikan perhatian khusus. Orang kementerian pertaniannya masih bekerja sama dengan Monsanto, yang dimodifikasi, genetiknya secara genetik dimodifikasi, terus nanti itu, sesudah kamu menanam ini, nanti kamu butuh ini, kamu butuh ini, karena kalau nggak, nggak bisa dia tumbuh, itu aja. Makanya itu kita jadi bergantung sama mereka, dan mereka yang menentukan harganya jadinya. Karena kita bergantung sama mereka semuanya. Nah, bayangkan, kementerian pertanian kita, masih bekerja sama dengan kursa kayak gitu. Tapi ya sudah lah, yang penting sekarang bagaimana, petani, orang ini, ini bisa pandemi, makanya di segi timnya lah, yang bergantung sama, bukan hanya ahli pertanian. Tetapi yang transisional, jadi karena ada ahli tipologi juga, dan lain-lain biologi, kimia, dan lain-lain, termasuk juga seni, budaya. itu, supaya kita bisa melakukan pendekatan yang secara terintegrasi, dan nanti mampu menciptakan pasar alternatif. Karena sekarang pasar petani yang bergantung, kalau kita bergantung, supermarket misalnya, apa ya? Pukul. Pukul. Dan itu masalah yang dikuasai oleh orang-orang yang bergantung. Sepertinya? Ini bukan petani, petani tetap kayak tukang. Ayo. Ayo. Oke, kita sekarang sudah mencari kemungkinan, pasar alternatif, supaya petani bisa lanjir. Nah, sekarang yang sudah ada, artinya bisa dijalankan, dengan pasar orang-orang online, sekarang orang bisa langsung membeli dengan petani, tidak lewat pukul. Jadi, makanya ada harapan-harapan, kalau kita memang bekerja yang lebih baik, mencari kemungkinan. Oh, orang. Nah, jadi, dalam hal ini, misalkan seni di sini, jangan hanya ditafsir sebagai tani-tani masyarakat. Ketika pendekatan yang sudah bersekontrasi sibling, kita akan melihat dan menyadari intinya apa. Intinya adalah kreatifnya. kreatifitas. Dan tugas seniman, kedalam eksplorasi, penggunaan-penggunaan kreatifan. Baik itu, nanti, untuknya, untuk menjadikan karya sendiri, yang, kayak, indah, atau objek, kan? Tapi juga bisa, karya sendiri, tanda petik, kan? yang, yang, hubungannya langsung mati. Tidak bisa. Tiga, dari kona lapan itu bisa. Nah, silahkan direnungkan, dan dipraktekan. Nanti, saya akan ikuti. Hasil-hasilannya selanjutnya, untuk diakwa. Ya, dikuti. Di-update. Ya, di-update pasti. Jadi, untuk keseluruhan pameran ini, sebenarnya kita menampilkan ada tiga kolaborator. Utamlah, layupai ini dengan interpretasi atas karyanya, Mbak Aramehani, dan entah. Terus, ada satu lagi yang ini. Ini, interpretasi atas, karyanya, Agus wakil yang pikir-pikir bak. Ini, mengucarakan polenitnya, Mas, betul mungkin bisa dikirimkan. Ini, kelompok seniman, namanya, Bintik 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 Bintik. Yang menarik adalah, ada banyak perspektif yang bilang, kalau dari gym itu, mereka memang sengaja untuk memakai belakang putih. Terus, dia pamerkan. Jadi, dari awal itu memang sudah ada belakang putih. Nah, tapi menariknya adalah, kenapa tidak sudah ada belakang putih? Sudah ada punya seorangnya. Masih saja, karya itu, tanda kutip, kontroversial. Oh, kalau memang jadi sensor? Ya, terus, temuan lagi, ternyata, ada figur anjay semaranya. Sebenarnya, apakah memang ada figur anjay semara atau enggak, itu memang, jadi, pertanyaan kami sebenarnya. Terus, ini salah satu, polemiknya kami tampilkan. Jadi, pilihannya, kayak di sini ya, Masih? Ya. Ini, lewat Instagram. ketika ada, polemik itu kan banyak artikel yang saling berbalas opini, seperti Jim, bro Yanto, ending itu saling berbalas opini lah. Nah, itu, dipresentasikan, seolah-olah, spring live di Instagram, berbalas comment di sosial media. seolah-olah, teman-teman, 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 ya, ada area Leandro, terus ada NCM, terus ada beberapa akun anonim, yang merespon juga. seolah-olah seolah-olah terus nama akunya CP Binal seakan-akan kami akhirnya merekonstruksi CP Binal yang ketika pada saat itu seolah-olah kan halnya menarik seolah-olah oh emang nah terus kan mungkin bertanya pada senenanya mengenai karyanya sempat bertanya enggak? oh enggak? langsung karena ya saya tanya itu kalau misalkan masuk ke wilayah ke ide dan konsep itu kan mungkin ada cerita lain lainnya oke, ini pergi ke lalu lalu bagaimana respon reaksi dari interkurator penulis dan juga publik terus yang dilihat apa yang bisa disimpulkan dari kata mana respon kesempatan ini dari sebesar yang penulis kami kami mengingatkan bahwa persoalan sensor di indonesia sekarang dalam arti gini kami sempat kata sensor itu sendiri dengan kata sensor itu sendiri banyak veritasinya dan tidak melulu soal penensuran dalam arti yang kita pahami sekarang chronografi sekarang tapi sensor di sisi sebaliknya juga fungsinya sebagai alat kan sebenarnya kalau kata sensor itu diartikan sebagai alat dan sebagai alat kalau kita ambil contoh dengan sensor film berarti alatnya itu manusia kalau pikir orang-orang di dalamnya kita akan akhirnya mencoba menafikan hal itu ke dalam permainan ini juga jadi jadi perpandangan tangan dari peristiwa kita akhirnya bikin permainan karyanya yang mengatakan kalau kita mati ada di kami saat akan juga ingin berlaku sebagai lembaga sensornya jadi kita balikan balikan dan kami olah lagi gambarnya ini yang kami sensor sekejur lagi ya terus permainannya ini ada stiker jadi pengunjung ya ini ada gambar aslinya yang lainnya ini tergantung suara pengunjung menaruh di mana nah coba ini dia nah sebelum saya mencoba ini itu tadi kan misalkan ada lembaga sensor nah sebetulnya kan juga boleh dipertanyakan siapa yang berhak menyensor karena dalam prakteknya kan ternyata kolegi sekarang yang sepertinya punya apa punya kekuatan entah untuk mencari soal itu sebetulnya bukan hanya lembaga sekarang orang-orang yang di jalanan itu mungkin apa kalau kami update terakhir itu kan dari KPI atau LSF itu sedang menggalakkan soal sensor sendiri jadi program soal sensor itu program soal sensor itu yang melakukan penensuran itu dikembalikan lagi kepada pemirsa atau kepada penonton jadi seolah-olah kalau dari kami seolah-olah ini malah mereka cuci tangan terhadap kewenang dan kekuasaan yang mereka tidak mau disambung nah itu jadi bayang kita kalau di teman-teman itu teman-teman itu juga di LSF itu dibawanya gak cuma untuk penonton tapi juga untuk membuat filmnya bayangannya bikinlah film biar nanti ketika masuk kekuasaan 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 maaf saya kan ada diskusi yang di masyarakat oh iya itu ada anak muda yang memberikan contoh makanya ini yang saya pilih makanya itu apa yang terjadi dengan sensor film kartu anak-anak itu kan aneh banget gitu itu sih bayang sensor yang melakukan ternyata gak belum terjadi di sensor oleh TV-nya sendiri sebelum nanti di salahkan katanya kan kita mau itu yang di kalian itu mungkin bukan saya berharap kan aturan hukumnya siapa yang terlalu yang selalu misalkan dengan makanya itu kita merupakan setelah kita lihat apa yang harus disensor, apa yang harus disensor, gitu kan. Lalu, jadi juga, selanjutnya, terus, sudah tahu, nanti berhak main sensor sendiri, gitu. Kalau ada pelan-pelan, ini yang kita jadinya. Jadi, kalau menggunakan film, tidak ada spesifikasi khusus, cuma, katakanlah, ada satu poin yang bisa berada, konten film. Jadi, akhirnya, produknya saya lupa. Film harus memuat unsur-unsur kebudayaan Indonesia. Jadi, belum harus kita melanggar moral. Jadi, saya seperti itu. Ya, itu tidak spesifik. Jadi, akhirnya, kalau dari keputusan kami, akhirnya memang dibuat seperti itu, untuk celah-celah HLSM atau KPI, atau entah salah pun itu, agar bisa menafsirkan sesuai pertanyaan mas. Jadi, memang celahnya ada di situ. Terima kasih. 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 Terima kasih.